Hai nah ini PCB PCB l4x ya kri spotlight l4x atau gold runway pakai PCB nya seperti ini dia PCB ada empat led ya empat led kri nah led empat kri ini kita bisa upgrade mau pakai XML2 U2 T6 XML T6 saja U2 U3 macam-macam layak U1 speknya beda-beda mau pakai xhp50 xhp70 SST 60 SST 90 terserah bebas yang pasti adalah tujuan kita mengganti chipnya ini adalah tujuannya untuk lebih terang ya kalau sebangsa T6 U2 XML itu kan kira-kira 1050 lumen itu spek data sheet nya nah ada yang XML2 U2 lebih 1200an ada xhp50 katanya 2000 lumen ya jadi kalau satu chip ini 2000 lumen kali empat 8000 lumen 8000 lumen dikasih nyalain ya terangnya ajib ya Jadi kalau ini satunya cuman 1000 lumen kali empat cuma 4000 lumen sedangkan ada satu chip LED yang satunya bisa 2000 dikali empat 8000 jadi dua kali terangnya nah ini adalah yang original dari L4x saya copotin dari L4x original Nah anda lihat sendiri udah saya fokuskan nih chip LED nya ya dilihat yang kuning-kuningnya ini itu chip LED nya seperti itu nah ada saya yang sudah versi upgrade jadi chip LED nya saya reflow saya ganti nah anda lihat sendiri bagian kuningnya ya kuningnya kuning itu adalah sumber cahayanya daya nya wafernya wafernya lebih besar ya nih anda lihat wafer ini dengan wafer yang ini kuningnya ya bagian dan dalamnya lebih besar ya lebih besar efeknya apa ya lebih terang wafernya lebih banyak eh daya nya lebih banyak di dalam tentu lebih terang jadi seperti prosesor lebih padat lah ya berapa nanometernya nah anda bisa lihat sendiri nih saya fokuskan di yang ini nah anda bisa lihat ya kuningnya ya ukuran kuningnya ya dibandingkan dengan ini ini kan agak kecil ya nah kalau yang ini agak besar nih ya terlihat lah ya dari video ini nah lebih besar ini lebih terang nah ini saya terima jasa reflow jadi anda mau saya reflowkan atau yang anda punya yang seperti begini L4x udah mati lednya bawa ke saya saya reflowkan reflow itu artinya adalah led ini saya gantikan saya ganti saya ganti saya pasangin yang tipenya lebih terang lebih padat jadinya ya XML2, U2, T6 segala macem bisa mau SHP50 pun saya bisa cuman jujur terus terang harganya mahal ini led satu per bijinya ini jadi SHP50 itu satu bijinya lebih Rp50.000-Rp60.000 ya harga dollar sekarang jadi x 4 aja udah kalau Rp50.000 aja udah Rp200.000 nih untuk lednya aja loh ya belum jasa untuk reflow soldernya segala macem belum nanti upgrade drivernya segala macem belum itu termasuk jadi ada harganya ya yang harus dibayarkan lumayan tapi outputnya apa efeknya ya tentu lebih terang makanya abis ini saya akan di tes nyalakan saya uji coba nah seperti ini nih led chipnya ini yang belum saya soldernya ke dalam itu jadi ini lednya lebih besar sebentar saya ambilkan ada nggak yang tadi saya buka nah ini bentar ya nah ini nah ini ini yang aslinya L4X kecil sekali nah sedangkan punya saya lebih besar ya nih tuh ya jadi kalau anda mau ganti tentu ganti yang lebih besar upgrade jadi supaya lebih terang jadi L4X kenapa saya sering ngomongnya L4X padahal ada L6X L9X karena 4 led chip ini aja sudah cukup sebenernya yang penting chipnya bagus terang outputnya juga udah lumayan sedangkan kalau L6X terlalu banyak reflektornya jadi kecil-kecil mungil-mungil jadi reflektor ininya mungil-mungil payah kalau saya bilang ini L4X reflektornya ini udah cukup ya jadi satu lingkaran ini terbagi 4 sudah oke kalau L6X reflektornya ini kan satu lingkaran terbagi 6 jadi kecil-kecil jadi kecil-kecil reflektornya jadi kecil sorotannya jadi kurang begitu tajam ke depan apalagi L9X lebih kecil lagi mungil-mungil jadi reflektornya itu mangkoknya kurang untuk nyorot ke depan nah di 4X ini udah cukup lah karena goal runway sendiri 4 kalau 3 rasanya terlalu kopong kurang jadi 4 maksimal ya untuk corong reflektornya kalau saya bilang 4 makanya saya banyak modif di 4 saya yang L6X L9X aduh kebanyakan lednya Anda mau upgrade pun satu lednya 50 ribu kali ini 9 ya udah 50 ribu itu mahal sekali ya jadi 4 cukup lah ya jadi ini saya upgrade lednya saya reflowkan yang berminat konsultasi tanya-tanya boleh WhatsApp saya 0898 269 38 38 terima kasih nah ini lednya setelah ganti saya ganti pakai yang besar ya nah ini led originalnya kecil kecil itu dalam arti kuningannya ya ini kan ada kotak nih kuningannya di dalam di dalam ini ada kotak kuning nah saya ganti yang gede SML L2 U2 atau T6 10 watt satunya jadi kuningnya lebih besar nah kalau originalnya L4N kan mungil tuh ya kuningnya sedikit ini kelihatan ya nah kalau saya upgrade yang besar nah setelah saya upgrade saya reflow lednya nah sekarang kita kembalikan ke pemasangan jadi ini komponennya ada dua baut ada ada dua spacer untuk lednya ini tutupnya ini reflektornya ini beling ada sealnya nah perlu diketahui yang bagus itu yang original ininya dari aluminium ya reflektornya chrome tahan panas bukan plastik banyak yang jual murah-murah plastik nih chrome ini menentukan ya led menentukan terangnya si reflektor menentukan reflektor bagus ya tentu sorotannya bagus ya jangan lupa kita harus pakai thermal pass ini banyak dijual murah 5.000 goceng jadi disininya itu harus pakai thermal pass apa tujuan thermal pass sebagai penghantar panas jadi chip ini kan panas nih led ini kan panas PCB nya kan besi besi ini harus di transfer ke casing ini jadi casing ini panas ketiup angin buang panasnya jadi kalau nggak terbuang panasnya di dalam terus rusak led nya rusak driver nya rusak ya jadi ada komponen lain lagi driver namanya sebentar saya ambilkan driver driver itu seperti ini nah ini namanya driver led ya jadi ini dari 12 volt inputnya kan aki motor kan 12 diturunkan menjadi sama dia fungsi driver itu itu dan dia memberikan arus yang konstan karena kan di motor kan tegangan naik turun berubah fungsi ini adalah supaya stabil jangan naik turun gitu loh karena led itu sangat sensitif terus terang saya dari dulu paling males main namanya led kenapa led itu di otomotif itu sensitif sekali ya panas rusak tegangan naik turun rusak gitu jadi agak capek nah tapi ini saya videokan saya reflow reflow itu jadi mengganti upgrade lednya ini dari yang mati ke yang nyala tapi saya upgrade lednya pakai yang besar tujuannya apa supaya lebih terang nah ini saya akan masangin saya pakai satu tangan ya agak susah nah ini seperti ini saya suntikan usinya diratakan ya satu bulet satu buletan supaya buang panasnya merata yang penting satu lingkaran nggak usah terlalu banyak ini namanya thermal pass banyak dijual di online di toko komputer toko elektronik yang biasa dipakai di komputer di prosesor tujuannya apa sebagai penghantar panas jadi kalau cuman hanya nempel besi sama besi dia kurang nah kalau ada thermal pass ini si thermal pass ini sebagai konduktor jadi penghantarnya bikin nempel seperti lem ya dia bisa ngasih panas ke casing jadi saya beli yang model suntikan modelnya banyak ada yang model botolan tapi suntikan lebih gampang lah ya kita tinggal crot 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 selesai oke saya stop videonya dulu jadi akan kita rangkaikan ini saya pasang ganjalan led saya pasang reflektor saya pasang bautnya saya pasang nanti saya pasang ini saya pasang solder driver nya nyala selesai versi upgrade anda punya mau saya upgrade kan atau anda punya mati mau saya service silahkan whatsapp saya 08982693838 Juragan Lampu jangan lupa Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat nah ini sudah saya pasangkan ya jadi led nya sudah terpasang di reflektor dan ini nya juga sudah saya baut tinggal saya tutup kaca nya jangan lupa jangan lupa jangan pernah megang pakai tangan anda kesini rusak reflektor nya karena tangan anda punya minyak punya keringat ada tapak anda lah pakai tisu chrome nya keangkat utak chrome nya gak bagus ya tentu sorotannya gak bakal bagus oke 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 selamat menikmati